Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Hmm belum kita habis hype-nya gara-gara Nanatsu no Taizai Origins dan si Solo Leveling Kali ini datang lagi dari Netmarble teman-teman Mengeluarkan game-game yang wow luar biasa banget ya Ini merupakan game dari seri populer dari Korea yaitu Tower of God Ya mungkin kalian ada yang gasing nih dengan nama Tower of God Atau mungkin kalian sudah melihat animenya yang dubbing Japan kemarin-kemarin Pasti dong Atau juga mungkin kalian sudah baca manuanya Karena seri ini dari Korea Ya pasti beberapa sudah ada yang baca dong Oke seri Tower of God ini ya seperti yang disebutkan Tower Jadi kita manjat Tower ya sampai ya mentok lah ya teman-teman ya Dan kita menemui berbagai macam musuh Ada seleksi dan sebagainya Ya pokoknya kalian nonton animenya aja Nanti gue jadi spoiler ya kan Untuk gamenya berjudul Tower of God New World Yang dimana disini game tersebut Ada untuk platform mobile Disini dikatakan mobile saja teman-teman Untuk PC Bang Wizi juga gak tau ya Untuk informasinya belum ada Yang jelas mungkin aja Kedepannya bakalan rilis untuk versi PC-nya Ya mudah-mudahan aja So kita lihat dulu trailernya Nanti Bang Wizi akan jelasin di akhir ya Nah ini dia teman-teman untuk trailernya Wow napaknya Menjanjikan banget ya Apalagi game-game dari Korea ini Semakin lama semakin berkembang pesat gitu loh Wow ada apa dengan netmarble ya Sampai ngeluarin banyak sekali game Wih gila apakah akan ada persaingan di tahun ini teman-teman Oh ini adalah teman-temannya si siapa gitu Gue lupa MC-nya Nama-nama Korea guys ya Oh my god Wah iya bener ini Sama banget persis dengan Karakter-karakter yang Bang Wizi tonton di anime Wait Kalau Bang Wizi lihat dari Trailernya ya Ini kayak turn-based ya teman-teman ya Ya sekilas turn-based gitu Jadi kita movesetnya dibatasi gitu loh guys Oh my god Dan ini ada kayak ulti dan sebagainya Tapi dengan mekanik turn-based sih Kalau gue lihat ya Wow Ya jangan-jangan ini memang turn-based Sama seperti Honkei Starrail Game itu turn-based juga Tapi kita bisa jalan-jalan di open world-nya Mungkin seperti itu guys Well apapun itu Kayaknya untuk grafis gak perlu diragukan lagi ya Karena sudah 3D Dan itu bagus banget untuk kalian mainkan So untuk jadwal rilisnya juga belum diketahui Untuk platformnya juga masih mobile Kita gak tau apakah kedepannya bakal ditambah lagi atau tidak Mudah-mudahan ditambah Untuk server mungkin ya Korea dulu kali ya Baru global Ya mungkin seperti itu guys ya Well disini Bang Wizi gak bisa ngomong apa-apa lagi Mau dia turn-based atau tidak Ya kita harus coba dulu sih Baru kita bisa ngeceh gitu loh Mengkritik Apapun itu kita coba dulu ya Baru ngebacot lah Oke teman-teman itu aja untuk pembahasanku kali ini Gimana apakah kalian tertarik untuk bermain game ini Silahkan aja tulis komentannya di bawah ya Dan ya buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa juga Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax